Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng kan Setelah sekian jam kita bertuaran di hutan bambu Sekarang kita saatnya pulang nih Kita ikutin jalur ini terus Jarak ke rumah itu sekitar 3 km lah kurang lebih ya Demi akan-akan kita itu masuk hutan sejauh Dari rumah perjalanan 3 km Tapi karena hobi kan ya seneng aja itu menikmati hidup Pikiran apa pandangan ini jangan sampai salah nih Ketika kita memandang hutan-hutan bambu ini Itu artinya kita itu menghindarkan dari semua jenis maksiat yang ada di dunia ini Kita tidak melihat pornografi Kita tidak melihat maksiat yang lain Karena apa? Karena yang dilihat kita hutan bambu Bagi orang-orang bodoh mungkin bertualang di hutan Sebatas bertualang Tapi bagi orang-orang yang punya ilmu Kita bertualang di hutan bambu ini adalah Menghindarkan diri dari semua Maksiat dan marah bahaya yang ada di muka bumi Itu ekstrimnya Tentu tidak begitu juga kali ya kan Artinya itu satu ilmu ketika agar-agar masuk hutan Coba niatin beribadah Mengurangi pandangan kita dari maksiat Coba kalau kita di desa kan Begitu keluar rumah kita melihat aurat yang terbuka Tidak dilihat kelihatan Tidak dilihat dosa Satu yang kedua Kita itu juga punya kewajiban untuk amar ma'ruf Nahi Bukar tidak amar ma'ruf kita punya kewajiban amar ma'ruf Amar ma'ruf kita akan dibenci Tetangga Maka Dengan masuk hutan kayak gini Kita itu jadi selamat Ya kan Karena apa kan Pada hakikatnya Ini kata guru kita bersama Gus Baha Itu ibadah ya taat ya dua Kalau tidak mengerjakan Ya meninggalkan Artinya Taat itu mengerjakan perintah Allah Meninggalkan larangan Nah kalau sedang sini Kita sedang taat nih Taat kelas tertinggi Kenapa Karena kita itu sedang meninggalkan Larangan Allah Sedang meniapkan maksiat Apa ya Kalau kita sedang di desa Sedang di kota itu kan banyak sekali maksiat Banyak yang hibah Banyak apa Perdagangan-perdagangan yang kurang baik Dan lain-lain Dan lain-lain Artinya Kita itu sedang meninggalkan masih Kita juga sedang Menjalankan perintah Allah Itu apa Sedang tafakur Alam Allah itu punya dua ayat Yang diturunkan kepada manusia Yang pertama Ayat Al-Quran Yang wajib kita baca Yang kedua juga Ayat-ayat Alam Yang juga wajib kita baca Dengan kata lain Kalau kita sedang masuk hutan Ini sedang membaca Ayat-ayat Allah yang kedua Itu Maka kalau dalam teori sufi Disebut dengan teori Ujlah Tapi Ujlah Tidak semua orang harus masuk hutan Tidak semua orang harus Ujlah Kalau orang yang ditakdirkan Harus di dalam kota Ya harus di dalam Kota untuk berjuang Memenahi Umat Tetapi kalau orang yang ditakdirkan Untuk masuk hutan Ya sudah Masuk hutan sebagai bentuk Ibadah kepada Sehingga agama Islam itu menjadi Agama yang kumplit Bisa diterapkan oleh orang-orang Yang sibuk hidup di kota Di desa Tetapi juga bisa diamalkan oleh orang-orang Yang sibuk hidup di dalam Hutan Di dalam Nah Itulah diwujud Islam Rohmatan lil Halamin Jangan sampai saling mencacik Yang masuk hutan Mencacik orang-orang yang di kota Wah banyak maksyat Banyak dosa Atau sebaliknya Orang-orang yang berada Di kota mencacik Orang-orang yang berada di Hutan Wah Orang-orang hutan Gak perduri terhadap Umat Muhammad Orang-orang hutan Gak perduri terhadap Berkembangan Islam Pesawah Terus ngebolang Terus Nah kalau begitu Islam itu menjadi agama yang Pecah belah umatnya Tapi bukan Islamnya Nah tapi kalau saling menghormati Pada akhirnya Islam menjadi Agama yang kumplit Agama yang Rahmatan lil alamin Agama yang bisa Diamalkan oleh orang-orang yang hidup di kota Tetapi juga bisa diamalkan Oleh orang-orang yang hidup Di dalam hutan Di sawah Di gunung Di pedesaan Dan lain-lain ya Mudah-mudahan bermanfaat Jadi perjalanan pulang kali ini Sampai disini saja Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!